Kita kembali ke tanah air, Pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung atau floating solar di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. PLTS terapung cirata ini tercatat sebagai yang terbesar di kawasan Asia Tenggara dan mampu menghasilkan listrik untuk disalurkan ke 50 ribu rumah lebih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada mati hari ini saya resmikan pembangkit listrik tenaga surya terapung cirata 192 MW. Kamis pagi Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung atau floating solar di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. PLTS terapung ini menjadi sejarah baru bangsa lataran tercatat sebagai yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Proyek PLTS berkapasitas 192 MW dengan luas 200 hektare ini dibangun sejak 3 tahun lalu melalui kolaborasi global antara PLN Persero dan perusahaan asal Uni Emirat Arab, MASDAR. Selain itu, proyek ini juga akan memberikan kontribusi penambahan energi baru terbarukan sebagai wujud komitmen dan kepedulian negara terhadap keberlanjutan lingkungan. Jawa, Madura, takkan sampai kembali. Nah, untuk itu, proyek PLTS Apung Cirata ini mampu melistrikan 50 ribu rumah. PLTS Cirata merupakan proyek strategis nasional yang memasuk energi bersih untuk sistem kelistrikan Jawa-Pali. PLTS ini terdiri dari 13 pulau atau Eres dengan lebih dari 340 ribu panel surya yang dapat menghasilkan listrik untuk disalurkan kelebih dari 50 ribu rumah. Dari Purwakarta, Jawa Parat, Irwan, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!